Hari ini mengajak keluarga melihat sapi umpuk dikulurkan, kan esok hari gimana ya? Ya, biasa yang memang dilakukan setiap tahun, cuman ini kalau untuk nama-namanya aku serahin sama anak-anak kantor yang berdatu, siapa aja giliran tahun ini yang dapat. Jadi, cuman ngecek fisik aja, karena dari itu kan cuman lihat dari foto, jadi baru ngecek secara langsung, jadi baru lihat, ya kan? Ini apa namanya sih? Tapi sengaja ajak anak-anak juga gimana ya? Ya, karena kan mereka demenuh sama hewan, jadinya. Tau banyak, kumpul lagi, sekarang aja lewatnya. Jadi, ke sini kan ya kan? Ya kan? Itu apa namanya sih, ma? Tapi... Iya. Jadi, ke tinitas Koben juga mungkin beberapa tahun belakangan? Ya... Ya... Ya, ke tinitasnya juga sih gitu maksudnya. Karena udah belinya juga dari tempat tangganan, jadi ya udah dapet yang bagus terus. Di balik itu juga mungkin ada Sisi mengajarkan kepada anak-anak untuk berbagi seperti itu kok? Cici baru ngerti. Ada apa itu kurban. Jadi, saya menjelaskan setahunya saja, jadi nggak lebih kespesifikasi akan. Jadi, kayak gitu. Tapi mengajarkan toleransi juga? Iya dong. Anak-anak ini? Iya. Jadi, saya nanya... Kenapa dipotong? Ini ya bisa dijelaskan. Yang saya jelaskan lagi, nanti dagingnya untuk siapa? Dari siapa? Iya kan? Ini pula kan? Ini mau pegang katanya. Apa? Bobotnya berapa kilo? Berapa kilo ya? Enggak. Gak boleh pegang nih. Sembilan resapan nih, Mak. Aminnya mau pegang, Mak. Nanti takutnya ditendang, Tommy. Iya kan? Ini berani. Berapa kilo? Tuh. 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 hewan-hewan bagaimana kalau sapinya bawa-bawa di rumah iya kalau rapatnya dia tinggal ngasih rumput ya makanya rumput terik buat lihat proses potongnya juga mungkin enggak enggak berani karena takut anak-anak malah di tahu sapi yang dilihat ini nanti akan dipotong harus tak tuh ya kan dia laku iya tadi benar-benar gitu ya